Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Terduit SS. Malam hari ini saya akan membawakan kemenan firman Tuhan yang saya berjudul Now or Never. Suatu saat ada seseorang yang bekerja selama 3 tahun. Orang tersebut bekerja di perusahaan yang sama, jabatan yang sama, dan gaji yang selama 3 tahun cenderung sama. Segitu-segitu aja. Kemudian orang tersebut diberikan tawaran, dipromosikan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Tapi orang tersebut banyak pertimbangan, ragu, dan menunda-nunda. Tidak memberikan keputusan untuk menerima tawaran tersebut. Pada akhirnya tawaran tersebut sudah hilang, tidak ada lagi tawaran tersebut. Baru orang tersebut akhirnya menyesal. Kenapa ya nggak diambil tawarannya? Padahal bisa dapat jabatan dan kedudukan yang lebih tinggi, serta gaji juga yang lebih tinggi. Nah lalu setelah ia merenung, dia baru sadar bahwa kunci dari permasalahannya adalah dia orangnya suka nunda-nunda. Dia tidak pernah tepat waktu menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda untuk memberikan keputusan. Makanya istilah atau slogan now or never artinya adalah sekarang atau tidak sama sekali. Tiga kata ini, now or never ini, itu kalau bisa diambil poin pentingnya adalah tidak ada namanya negosiasi. Jadi sekarang dikasih kesempatan, mau ambil nggak? Kalau mau, mau, nggak, nggak. Nggak ada kayak saya tunggu, tunggulah satu bulan lagi, dua bulan lagi, tiga bulan lagi, saya pikir nggak. Itu hanya langsung seketika itu aja. Mau, mau, nggak, nggak. Nggak ada negosiasi di situ. Nah, sebagai anak Tuhan, terkadang kita itu sering negosiasi dengan Tuhan. Kita secara tidak langsung itu sering negosiasi kepada Tuhan. Jadi seperti contoh, orang-orang yang sekarang anak-anak muda biasanya itu banyak yang sedang have fun, lagi menikmati masa muda. Istilah sekarang YOLO. You only life once. Jadi hidup cuma sekali dinikmatin, dipuas-puasin. Baik itu pergaulan-pergaulan yang tidak baik, pokoknya enjoy aja. Kenapa? Karena berusaha bernegosiasi dengan Tuhan, dengan embel-embel, Tuhan, saya kan masih muda, saya nikmatin dulu lah masa muda saya. Nantilah, sungguh-sungguh kepada Tuhannya nanti, kalau udah dewasa atau menjelang tua. Sementara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok. Jadi ada tiga poin penting yang saya mau bahas pada malam hari ini, yang harus kita lakukan sekarang juga. Now or Never. Sekarang atau tidak sama sekali. Yang pertama adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Yaakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, sebagai orang itu biasanya sering mendengar, matum-matuhan itu sering mendengar yang namanya firman Tuhan. Baik itu melalui video ini, The Duit SS, berbagai Youtube, Instagram, media sosial, ibadah hari minggu, ibadah pertengahan minggu, bahkan di mana-mana. Bisa juga baca renungan. Nah, kerap kali ada renungan atau firman Tuhan yang mengena di hati. Kita tahu hal tersebut dan kita merasa ditegur oleh Tuhan. Tetapi, tidak menjadi pelaku firman, hanya menjadi pendengar saja, tidak melakukan. Harusnya di saat kita mendengar firman, lalu itu mengena di hati kita, kita merasa perbuatan kita salah, kita intropeksi diri, kita mengubah. Menjadi lebih baik dan menjadi pelaku firman. Nah, daripada kita menunda-nunda sebagai anak Tuhan, alangkah lebih baiknya untuk kita segera untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mengapa? Karena kembali lagi saya tekankan, kita tidak ada yang tahu hari esok. Di ayat lain ada yang berkata, hidup manusia itu hanya seperti nafas, yang bisa seketika saja menguap, hanya seperti uap. Kapan saja kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Jadi, kita jangan pernah untuk menunda-nunda untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apalagi kalau kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, kita sudah paham, dan kita tidak melakukan, berarti itu sama saja kita menjadi orang yang bodoh. Kalau orang di luar sana, agama-agama lain, mereka belum tahu, belum paham. Makanya mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, masih ada kecenderungan dalam tanda kutip wajar. Tapi kalau kita sudah tahu, kita sudah paham, tapi kita tidak melakukan, berarti kita sebagai orang yang bodoh. Yang kedua adalah, sungguh-sungguh beribadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjawabkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Nah, fenomena ibadah online ini menjadi ada positifnya, ada negatifnya. Waktu itu ibadah online itu kan banyak dikencarkan ya karena sedang COVID. Sedang ada PSBB, lalu PPKM, ada pembatasan mobilitas, nggak boleh pegerija. Makanya dibikin ibadah online. Sekarang sudah mulai longgar, puji Tuhan COVID juga udah nggak banyak, udah mulai sedikit, grafik cenderung menurun, bahkan Pak Jokowi bilang boleh buka masker di outdoor, berarti kan sudah mulai oke. Ibadah sudah mulai diperbolehkan dengan kapasitas 50%, ada yang 75%, ada yang bahkan 100%, mungkin masih ada dengan jaga jarak, pastinya masih pakai masker, dan prokes yang ketat. Tetapi, dengan sudah dibukanya gereja, masih banyak orang yang memilih untuk ibadah online. kenapa? Alasannya hemat dalam segala hal. Hemat untuk ongkos pergi ke gereja, hemat tenaga juga, nggak perlu capek, tinggal buka HP atau buka TV, nonton Youtube, serta juga bisa jadi hemat dalam keuangan. kalau kita ibadah online, baik itu lewat Youtube, Instagram, maupun Facebook, di situ kan tidak ada kewajiban untuk memberikan persebahan. Nah, dengan tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan, ya jadinya yaudah, ala kadarnya aja. Terus kalau ibadah online itu kan bisa, bangun tidur, langsung nonton ibadah online. Dengan pakaian sadanya, pakai daster lah, atau masih pakai baju tidur, nggak mandi, sangat efisien bukan? Nah, makanya ibrani 10x25 ini berkata, janganlah kita menjawabkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebenarnya simpelnya gini, kalau kita aja berani keluar untuk jalan-jalan, berani keluar untuk meeting dengan klien, ketemu dengan orang, dan bahkan jalan-jalan keluar kota, masa kita nggak punya keberanian, atau nggak punya kemauan untuk beribadah tata muka di gereja? Analoginya gitu aja logikanya. Kita berani nih keluar untuk hal-hal yang dunia. Makan, minum, jalan-jalan, ke mal, bepergian, wisata, ketemu keluarga, ketemu klien, ketemu rekan bisnis. Tapi ikiran ke Tuhan, beribadah kita malah maunya online. Itu sangat nggak stabil ya. Jadi itu sangat nggak simbang antara dunia dan kekeruanian. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bertobat. Kisah para Hasul 3 ayat 19 berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, dari tiga poin ini, yang paling penting intinya adalah sesuai dengan judul, now or never, sekarang atau tidak sama sekali. Daripada kita menunda-nunda seperti orang yang pertama tadi, yang dia menunda-nunda banyak pikiran untuk mau diterima atau nggak tawarannya, lebih baik kita melakukan aja sekarang langsung. Jadi langsung jadi pelaku firman Tuhan, sungguh-sungguh beribadah dan bertobat. Nggak perlu nunda-nunda waktu, nggak perlu nunda-nunda nanti aja kalau udah tua, udah dewasa, lakukan aja sekarang. Karena kita nggak tahu kehidupan kita gimana, satu jam kemudian, dua jam kemudian, besok hari, apa Tuhan panggil kita, kita nggak tahu. Daripada pada ujungnya kita menjadi menyesal, daripada kita menyesal, di kemudian hari, kita tiba-tiba udah dipanggil Tuhan, dan keadaan kita masih belum bagus gitu, belum rohani, bahkan sampai amit-amit kita masuk ke neraka, nggak masuk ke surga gitu, lalu kita akhirnya menyesal, ya penyelesaan itu, nggak ada solusinya. Penyesalan hanyalah menjadi sia-sia. Jadi demikianlah firman Tuhan, biarlah kita semua tidak menunda-nunda untuk kita hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.